Saya enggak punya momen belum pernah salaman, pengen salaman, enggak pernah bisa dapet. Enggak, saya enggak punya momen belum pernah salaman, pengen salaman, enggak pernah bisa dapet. Tapi jelang 27 Juli yang saya ingat setiap jam 10 malam, Gus Dur itu bukan setiap lah. Di waktu-waktu tertentu sekitar jam 10 sampai jam 12 itu beliau datang ke rumah Bumega di Kebagusan. Lalu Gus Dur minta mie instan dua. Dan saya saat itu saya di dapur ngobrol sama Pak Topik Kimas. Lalu Gus Dur dengan Bumega bertemu di ruang kaca depan itu di Kebagusan. Dan kemudian beliau berbincang ketawa ketiwi dan kita, itu ngomong apa ya beliau. Sehingga obsesi saya yang dari dulu kepingin salaman, enggak pernah tercapai. Dan hari ini ya, ya salaman sama Bu Sinta sama Mbak Yeni. Sama Bu Sinta sering. Sama Bu Sinta sering. Saya keras sama Bu Sinta itu jadi merasa ayem gitu ya. Akhirnya seperti berjumpa dengan Gus Dur juga karena ke Semarang. Saya datang menemui beliau. Bu, mulai nyuan pamit. Bu, sudah jam 12. Oh iya, lagi jam semini. Ternyata beliau itu sampai pagi enggak pernah tidur. Hampir tiap hari. Kuasa terus. Luar biasa. Jadi, ya saya merasa senang lah akhirnya sekarang bisa berkomunikasi dengan keluarga Gus Dur. Dengan keluarga besar seperti yang ada di sini. Tadi kenalan juga dengan istri Gus Zola. Ya jadi, kita belajar banyak. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV. Kompas TV.